Shalom Saya kira lapar semua saudara Oke Hari ini tema yang diberikan adalah School of Life Sekolah Kehidupan 1 Petrus 5 Ayat yang kelima firma Tuhan Berkata demikian Kita bersama-sama membacakan firma Tuhan Dalam 1 Petrus 5 Ayat yang kelima Dikatakan demikian Demikian juga lah Kamu hai orang-orang muda Tunduklah kepada orang-orang yang tua Dan kamu semua Rendakanlah dirimu Seorang terhadap yang lain Sebab Elohim Menentang orang yang congkak Tetapi mengasihani orang yang Rendah hati Saudara di dalam ayat ini 1 Petrus 5 ayat 5 Diceritakan bagaimana Orang-orang muda diajar Untuk tunduk kepada para tua-tua Para orang yang lebih tua Saudara Ini berbicara soal didikan Ini berbicara soal pendidikan Saudara School of Life Semua kita akan melewati fase-fase Di dalam sebuah kehidupan Kita melewati fase Kita dulu menjadi janin Saudara Kita melewati fase bayi Kita melewati fase remaja Kita melewati fase Kanak-kanak dulu baru remaja Kemudian pemuda Dewasa Menjadi tua Dan Rest in Christ Saudara Saya tidak memakai rest in peace Saya memakai rest in Christ Jadi beristirahat Dalam Kristus Saudara Nah Saudara semua fase itu Adalah sekolah Setiap fase-fase yang Saudara lewati Dari janin bayi Anak Remaja Pemuda Dewasa Dan kita menjadi tua Suatu saat Belum sekarang Saudara Atau ada orang tua Di tempat ini Orang muda yang merasa tua Ada Atau ada orang tua Yang merasa muda Banyak Saudara Jadi Saudara setiap fase Yang kita lewati Di tempat ini Adalah bagaimana Itu dinamakan Sekolah kehidupan Saudara Kalau kita mengambil Kata Definisi daripada Sekolah Sekolah adalah tempat Didikan untuk anak-anak Saudara Arti sekolah Adalah tempat Didikan anak-anak Tetapi kita tidak sedang Membahas sekolah Yang seperti Saudara pernah Lakukan di TK, SD, SMP SMA Bukan seperti itu Tetapi kita Mengarah kepada Sekolah kehidupan Bagaimana hidup-hidup Yang saudara Jalani dari hari Ke hari Itu adalah sekolah Sebab manusia Hidup itu adalah sekolah Orang yang hidup Melewati fase Yang namakan Pembelajaran Orang hidup Melewati Sekolah kehidupan Saudara Nah kalau saudara Tidak mau belajar Berarti saudara Tidak hidup Dengan kata lain Mati Saudara Orang muda yang hidup Adalah orang muda yang belajar Nah apa yang diajar oleh Sekolah kehidupan Sekolah kehidupan Tidak hanya mengajarkan Seperti matematika Mafia Fisika Kimia Biologi Dan sebagainya Yang seperti saudara Pernah Nikmati Saya katakan nikmati Saudara Saya waktu sekolah dulu Tidak menikmati Saudara Saya kurang suka Kalau dibilang Mata pelajaran mafia Saudara Matematika Fisika Kimia Itu hitung-hitungan Saya paling tidak suka Saudara Selalu nilainya Kurang bagus Tetapi Biarlah saudara Yang saat ini Sedang menduduki Di bangku Sekolah Saudara Menikmati akan hal itu Tetapi Berbicara tentang Sekolah kehidupan Bukan hanya berbicara tentang Mata pelajaran Mata pelajaran Yang saudara Lewati di sekolah Saudara masing-masing Lebih daripada itu Sekolah kehidupan Mengajarkan kita Bagaimana mengatasi Segala yang kita hadapi Di dalam hidup kita Saudara Itu dinamakan Sekolah Kehidupan Saudara Diajarkan bagaimana Kita Beretika Di tengah-tengah Orang banyak Bagaimana kita Beretika Saudara Di tengah-tengah ketika kita Duduk Bersama-sama dengan Pembesar-pembesar Di meja makan Bagaimana kita Beretika Bagaimana kita Menggunakan piring Dan sendok Garbu Saudara Tidak berbunyi Ya Itu sekolah Kepribadian Saudara Tetapi Di dalam sekolah kehidupan Juga mengajarkan tentang Etika Di sekolah kehidupan Diajarkan bagaimana Kita menerima reaksi Bagaimana kita Memberi reaksi Sebab di dalam hidup Saya hidup Saudara Ada aksi Dan ada reaksi Di dalam hidup kita Ada aksi Dan ada reaksi Bagaimana Saudara Menerima aksi Tersebut Dan bagaimana Saudara Bereaksi Saudara Bereaksi Berarti Meresponi Aksi tersebut Banyak orang Yang ketika Menerima aksi Tidak siap Bahkan Bereaksi Yang salah Saudara Ketika Diperlakukan Tidak baik Lalu Bereaksi Dengan Balas Kejahatan Dengan Kejahatan Tuhan Tidak menghendaki Itu Saudara Tuhan Menghendaki Kita Untuk Tetap Belajar Seperti Yang Yesus Contohkan Di dalam Kehidupan Saya Dan dalam Kehidupan Saudara Ketika Dia di Muka Bumi Ini Saudara Bagaimana Yesus Adalah Salah Satu Sosok Dia Tuhan Yang datang Ke dunia Ini Menjadi Manusia Dia Memberikan Teladan Bagaimana Menghadapi Orang-orang Banyak Bagaimana Ketika Dia Beretika Bagaimana Ketika Dia Menerima Aksi Bagaimana Dia Ketika Bereaksi Saudara Itu Yang Diajarkan Yesus Di dalam Kehidupan Ini Saudara Sebagai Orang-orang Muda Biarlah Saudara Ketika Masuk Dalam Fase-fase Yang Tadi Saya Sebutkan Dari Janin Sampai Fase Nanti Kita Menjadi Tua Dan Kita Dipanggil Oleh Tuhan Saudara Saudara Berhasil Melewati Fase-fase Itu Sebab Apa Saudara Berjalan Tidak Sendiri Saudara Berjalan Bersama Kristus Tujuh Kata Kana Fase-fase Yang Saudara Hadapi Itu Seperti Sesuatu Yang Baru Ketika Engkau Dari Proses Janin Menuju Ke Masa Bayi Bayi Ke Kanak-kanak Itu Seperti Melewati Fase Naik Kelas Ada Ujian Ujian Yang Saudara Hadapi Di dalam Hidup Saudara Kalau Saudara Sekolah Untuk Naik Kelas Perlu Saudara Mengikuti Tes Perlu Saudara Mengikuti Ujian Ada Ujian Sekolah Ada Ujian Dari Nasional Untuk Mendapatkan Peringkat Level Yang Lebih Tinggi Saudara Ada Ujian Ujian Yang Saudara Hadapi Untuk Saudara Dibawa Untuk Menjadi Pribadi Sebagai Orang Muda Yang Dewasa Anak Muda Yang Tidak Pernah Belajar Pasti Tidak Dewasa Orang Muda Yang Selalu Menghindari Yang Namanya Sekolah Pasti Tidak Dewasa Tetapi Berbahagialah Saudara Yang Mencintai Sekolah Bukan Hanya Sekolah Yang Tadi Saya Katakan Seperti Yang Saudara Pernah Lakukan Yaitu Dari TK Sampai SMA Mungkin Ada Sampai Sekarang Masih SMA Dari Antara Saudara SMP Saudara Saudara Bukan Hanya Itu Tetapi Ada Sekolah Yang Lebih Daripada Itu Sekolah Kehidupan Kita Diajar Banyak Hal Di Dalam Sekolah Kehidupan Kita Akan Melihat Apa Yang Yesus Ajarkan Ketika Kita Masuk Dalam Sekolah Kehidupan Di Dalam Hidup Kita Saudara Ada Posisi Hati Yang Harus Kita Duduki Bagaimana Posisi Hati Kita Ketika Kita Menjadi Seorang Murid Sekolah Kehidupan Saudara Ini Adalah Murid Kristus Saudara Sedang Belajar Saudara Sedang Menjadi Murid Daripada Sekolah Kehidupan Itu Ada Proses Proses Yang Dihadapi Dalam Kehidupan Saudara Posisi Hati Yang Bagaimana Yang Yesus Ajarkan Ketika Kita Menjadi Murid Dalam Sekolah Kehidupan 1 Petrus 5 6 Dikatakan Demikian Mari Kita Baca Bersama 1 2 3 Selanjutnya Rendakanlah Dirimu Di bawah Tangan Elohim Yang Kuat Supaya Dia Meninggikan Kamu Pada Waktunya Yang Pertama Tuhan Menghendaki Posisi Hati Kita Ketika Kita Masuk Di dalam Fase Sekolah Kehidupan Yang Pertama Adalah Memposisikan Hati Kita Hati Yang Merendah Saudara Memposisikan Hati Kita Dengan Merendah Rendakanlah Dirimu Di bawah Tangan Elohim Yang Kuat Supaya Dia Meninggikan Kamu Pada Waktunya Itu yang Diharapkan Oleh Tuhan Dalam Kehidupan Kita Rendah Hati Saudara Rendah Hati Adalah Sikap Mengandalkan Tuhan Dan Menghargai Orang Lain Definisi Daripada Rendah Hati Adalah Bagaimana Kita Saya Dan Saudara Mengandalkan Tuhan Dan Kita Bisa Menghargai Orang-orang Di sekitar Kita Itu Rendah Hati Saudara Tetapi Ketika Kita Tidak Menghargai Orang-orang Di sekitar Kita Kelihatannya Mengandalkan Tuhan Saudara Tidak Bisa Berkata Diri Saudara Adalah Rendah Hati Seseorang Yang Mengatakan Bahwa Dirinya Rendah Hati Sesungguhnya Dia Orang Sombong Sebab Apa Rendah Hati Bukan Keluar Dari Bibir Mulutnya Aku Rendah Hati Loh Aku Rendah Hati Loh Gak Bisa Saudara Jadi Orang Rendah Hati Itu Bagaimana Tuhan Melihat Diri Kita Mungkin Manusia Melihat Diri Kita Bisa Salah Orang Berkata Rendah Hati Loh Orang Itu Bisa Salah Sombong Loh Orang Itu Bisa Salah Saudara Tetapi Lebih Daripada Itu Kita Punya Tuhan Yesus Yang Mengenal Hati Kita Mengenal Hati Saudara Saudara Dalam Belajar Perlu Sikap Rendah Hati Dalam Kita Masuk Di Sekolah Kehidupan Diperlukan Sikap Kerendahan Hati Sebab Apa Kerendahan Hati Yang Menuntun Kita Kepada Keberhasilan Kerendahan Hati Yang Menuntun Saudara Kepada Kesuksesan Kerendahan Hati Yang Menuntun Saudara Untuk Menjadi History Maker Ciri Orang Rendah Hati Orang Rendah Hati Itu Tidak Malu Mengakui Kelemahannya Dia Berani Mengemukakan Kelemahannya Saudara Itu Rendah Hati Ada Orang Yang Berusaha Memakai Topeng Menutupi Kelemahannya Saudara Tidak Jadi Orang Yang Rendah Hati Tidak Malu Mengakui Kalau Iyah Tidak Mampu Saudara Bahkan Dia Tidak Pura-pura Bisa Aku Bisa Loh Padahal Tidak Mampu Saudara Lebih Baik Mengaku Saudara Saya Selalu Punya Prinsip Ketika Saya Mengajar Baik Mengajar Di Sekolah Teologi Maupun Mengajar Di School of Sakses Saya Punya Prinsip Seperti Ini Saya Bukan Orang Hebat Saya Bukan Orang Yang Bisa Saya Selalu Mengatakan Bahwa Saya Belajar Saya Mengajar Karena Saya Belajar Saudara Saya Tidak Mengatakan Oh Saya Mengajar Karena Saya Pintar Saya Mengajar Karena Saya Bisa Tidak Saya Mengajar Karena Saya Belajar Nah Sementara Saya Mengajar Saya Juga Belajar Saudara Nah Ketika Ada Orang Yang Bertanya Di Dalam Kelas Dan Saya Tidak Bisa Menjawab Saya Tidak Berusaha Menutupi Oh Saya Menjawab Oh Begini Begitu Begini Begitu Padahal Salah Saudara Jadi Lebih Baik Jujur Maaf Hari Ini Saya Tidak Bisa Menjawab Saya Berjanji Saya Akan Mencari Jawaban Dan Saya Akan Memberitahukan Kepada Saudara Di Lain Waktu Lebih Baik Jujur Saudara Daripada Kita So Pintar So Bisa Menjawab Tapi Salah Bahkan Menyesatkan Orang Saudara Itu Contoh Daripada Kerenahan Hati Kita Belajar Saudara Kenapa Tidak Ada Orang Yang Sempurna Kita Mengajar Saudara Nanti Mungkin Saudara Sekarang Menjadi Mahasiswa Saudara Sekarang Menjadi Murid Di Sekolah Di SMP Mungkin SMA Tapi Suatu Kelak Saudara Akan Diizinkan Tuhan Untuk Menjadi Seorang Pengajar Kadang-kadang Ada Pertanyaan Pertanyaan Yang Diajukan Kepada Kita Sebagai Pengajar Kita Sendiri Tidak Bisa Menjawab Lebih Jujur Saudara Kejujuran Itu Menyakitkan Tapi Memuliakan Tuhan Amen Kejujuran Itu Menyakitkan Tetapi Memuliakan Tuhan Daripada Kita Berbohong Daripada Kita Sok Saudara Dan Salah Menyesatkan Saudara Jadi Yang Kedua Ciri Rendah Hati Adalah Kekurangan Baginya Bukanlah Bencana Orang Yang Rendah Hati Sebuah Kekurangan Itu Bukan Bencana Tetapi Jalan Untuk Belajar Memperbaiki Dirinya Saudara Itu Ciri Yang Kedua Ciri Yang Ketiga Adalah Mengakui Kelebihan Orang Lain Nah Ini Seringkali Susah Seringkali Sukar Dilakukan Oleh Orang Muda Mengakui Kelebihan Orang Lain Saudara Memuji Orang Lain Suaranya Bagus Tawah Tawah Itu Kelihatannya Memuji Tapi Nyindir Kelihatannya Memuji Tapi Nyindir Saudara Bahasa Kayak Gitu Adalah Kelihatannya Memuji Suaranya Bagus Tawah Kelihatannya Memuji Tapi Nyindir Juga Saudara Ini Adalah Sikap Menunjukkan Sebenarnya Kurang Kelihatan Rendah Hati Saudara Jadi Belajar Memuji Dengan Tulus Belajar Mengakui Kelebihan Orang Lain Dengan Tulus Yang Keempat Rendah Hati Itu Menampilkan Diri Apa Adanya Kalau Enggak Punya Ya Bilang Enggak Punya Saudara Kalau Enggak Ada Bilang Enggak Ada Jangan Enggak Ada Dia bilang Tunggu Ya Tunggu Ya Padahal Enggak Ada Lalu Dia Memaksakan Kehendaknya Saudara Ada Orang Minta Sesuatu Kepada Kita Mungkin Pacar Kita Minta Sesuatu Padahal Kita Enggak Ada Kita Enggak Mampu Pacar Saudara Ngajak Makan Di Restoran Yang Mahal Saudara Sok Soan Ayo Kita Makan Saudara Tapi Sampai Disana Ketika Lihat Press Listnya Wah Mahal Juga Terus Gak Bisa Bayar Saudara Enggak Lebih Jujur Saudara Rendah Hati Itu Adalah Kita Menampilkan Diri Kita Apa Adanya Tanpa Ada Keinginan Untuk Tampil Gengsi Apalagi Memakai Topeng Kehidupan Jadi Di Dalam Sekolah Kehidupan Mengajarkan Kita Untuk Masuk Menjadi Pribadi Yang Rendah Hati Sebab Apa Ketika Padi Makin Berisi Itu Makin Merunduk Saudara Filosofinya Adalah Padi Kalau Semakin Berisi Padi Itu Makin Merunduk Saudara Saudara Orang Yang Berilmu Orang Yang Belajar Di Sekolah Justru Ketika Engkau Punya Ilmu Yang Dapat Dari Sekolah Dari Kampus Saudara Saudara Diajar Untuk Semakin Rendah Hati Bukan So-soan Saudara Saudara Jujur Saja Saya Sudah Dua Sekolah Alkitab Saudara Dua Kali Saudara Jadi Yang Satu Di Asrama Satu Di Luar Asrama Yang Satu Banyak Prakteknya Yang Satu Banyak Teorinya Jadi Saya Melihat Banyak Orang Orang Yang Sudah Berisi Justru Tidak Rendah Hati Malah Tinggi Hati Makanya Kalau Di Dalam Sekolah Alkitab Itu Gelarnya Kalau Mereka Lulus Adalah Sarjana Teologi Tapi Disingkat S-T-H Sarjana Tinggi Hati Saudara Tapi Saya Percaya Saudara Yang Sekolah Alkitab Di Tempat Ini Tidak Tinggi Hati Semuanya Rendah Merendah Di Hadapan Tuhan Sebab Apa? Kita Tidak Sempurna Saya Pun Perlu Belajar Saya Selalu Berkata Kepada Setiap Orang Saya Belajar Saya Tidak Sempurna Saya Belajar Saya Belajar Hidup Itu Belajar Saudara Jangan Pernah Berhenti Untuk Belajar Jangan Puas Stop Untuk Belajar Tidak Sebab Apa? Hidup Itu Terus Belajar Tidak Ada Orang Yang Sempurna Saudara Sekolah Kehidupan Mengajarkan Kita Membawa Posisi Hati Kita Untuk Semakin Rendah Hati Yang Kedua 1 Petrus 5 Ayat Yang Ketujuh Dikatakan Demikian 1 Petrus Pasal 5 Ayat Yang Ketujuh Ketika Memasrakan Segala Diri Yang Memedulikan Kamu Saudara Perhatikan Kalimat Yang Huruf Tebal Memasrakan Segala Kekhawatiran Kepada Nyah Nyah Huruf Besar Saudara Memasrakan Segala Kekhawatiran Saudara Kepada Tuhan Yesus Sekarang Apa Yang Sedang Saudara Kekhawatirkan Hari-hari Ini Apa Yang Sedang Saudara Kekhawatirkan Hari-hari Ini Ayat Ini Menunjukkan Kalimat Memasrakan Segala Kekhawatiran Kepadanya Kepada Tuhan Cuma Menuntun Kita Pada Satu Kata Yaitu Trust Percaya Saudara Kata Memasrakan Kekhawatiran Kita Kepada Tuhan Itu Artinya Percaya Saya Minta Satu Orang Tadi Yang Sudah Saya Panggil Oh Ya Oke Mr. Freddy Gini Saya ingin Menunjukkan Sebuah Ilustrasi Sebuah Ilustrasi Bagaimana Kata Trust Kata Percaya Itu Saudara Ilustrasinya Seperti ini Ketika Saya Sedang Berdiri Di tempat Ini Saya Ini Percaya Kepada Freddy Saya Percaya Karena Saya Percaya Saya Bebas-bebas Saja Merebakan Diri Saya Kebelakang Saudara Karena Saya Percaya Tidak Tau Ada Freddy Tau Tidak Karena Saya Percaya Freddy Ini Orang Yang Baik Karena Freddy Ini Orang Yang Yang Bisa Dipercaya Saya Percaya Sama Dia Lalu Saya Berusaha Merebakan Diri Saya Untung Ditangkap Kalau Tidak Saya Jatuh Saudara Jadi Itu Artinya Trust Saudara Paham Trust Itu Seperti Itu Saudara Percaya Kepada Tuhan Apapun Yang Terjadi Tidak Tau Apa Yang Ada Di Depan Kita Tidak Tau Tapi Percaya Tuhan Pasti Tidak Membiarkan Kita Jatuh Tergeletak Tapi Percaya Kata Percaya Itu Menunjukkan Kepada Kita Untuk Kita Tidak Khawatir Kau Khawatir Apa Khawatir Kemarin Sempat Saya Nonton X Factor Saudara Ada Satu Peserta Dikatakan Ada Faktor Ada Faktor U Umur Katanya Seringkali Banyak Orang Khawatir Dengan Faktor Umur Karena Sudah Umur Sekian Kok Belum Ada Pasangan Hidup Sudah Umur Sekian Kok Belum Ada Kerjaan Sudah Umur Sekian Kok Saya Berada Di Posisi Seperti Ini Terus Kapan Saya Menjadi Orang Yang Berhasil Itu Yang Seringkali Membuat Orang Khawatir Karena Faktor U Saudara Usia Faktor Umur Saudara Apapun Yang Terjadi Dalam Hidup Saudara Tuhan Yesus Mengajarkan Setiap Saudara Untuk Percaya Memasrakan Segala Kekhawatiranmu Kepada Tuhan Saudara Itu Arti Trust Ibarat Saudara Sedang Naik Pesawat Saudara Waktika Engkau Naik Pesawat Apakah Engkau Pernah Bertanya Kepada Pilot Yang Akan Membawa Engkau Dari Satu Kota Kepada Kota Lain Jarang Saudara Engkau Pernah Masuk Di Ruang 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 Pilot Dan Saudara Mungkin Mungkin Dikunci Saudara Ketok Sampai Dibukakan Saudara Bertanya Ketika Dibukakan Pak Pilot Bapak Ngantuk Engkak Bapak Mabuk Engkak Saudara Engkak Tanya Dulu Tapi Saudara Percaya Aja Waktu Saudara Masuk Di Pesawat Ada Pramugari Yang Menyambut Selamat Datang Saudara Saudara Masuk Ada Yang Masuk Bawa Barangnya Ditaruh Di bagasi Bagian Atas Dan Duduk Saudara Percaya Itu Kata Trust Saudara Kata Trust Itu Apa Percaya Bahwa Pesawat Ini Sanggup Membawa Dia Sampai Kepada Tujuan Itu Ibaratnya Saudara Demikian Saudara Percaya Kepada Tuhan Percayalah Bahwa Tuhan Sanggup Membawa Saudara Kepada Destinin Tujuannya Tuhan Saudara Kepada Sebuah Tujuan Yang Indah Yang Tuhan Rancangkan Dalam Hidup Saudara Tuhan Ingin Ketika Engkau Masuk Dalam Sekolah Kehidupan Engkau Tidak Khawatir Apapun Yang Terjadi Di depan Saudara Mungkin Hari ini Engkau Sebagai Orang Muda Yang Orang Berkata Kere Tidak Punya Apa-apa Saudara Datang Ke Gereja Saja Naik Angkot Masih Untung Naik Angkot Daripada Jalan Kaki Saudara Tapi Saudara Percaya Bahwa Hari Ini Engkau Naik Angkot Besok Tidak Mungkin Naik Angkot Lagi Saudara Saya Pernah Kesaksian Di Hero Sini Saudara Dulu Waktu Saya SMA Saya Melihat Teman-teman Saya Wah Mereka Ada Naik Motor Mereka Ada Yang Naik Mobil Dijemput Orang Tuanya Saya Naik Becak Saudara Saya Punya Tukang Becak Langganan Waktu SMA Lalu Saya Sempat Jujur Sama Tuhan Tuhan Aku Kok Iri Sama Mereka Aku Kok Naik Becak Sedangkan Mereka Naik Motor Sedangkan Teman-temanku Dijemput Orang Tuanya Naik Mobil Dari Mobil Pickup Sampai Mobil Yang Bagus Saudara Mereka Dijemput Dengan Mobil Tapi Tuhan Ngomong Dalam Hati Saya Han Hari Ini Nikmati Saja Engkau Naik Becak Suatu Saat Engkau Jarang Naik Becak Bahkan Tidak Pernah Naik Becak Lagi Sampai Sekarang Saya Belum Naik Becak Lagi Saudara Sampai Sekarang Sudah Lama Sekali Sudah Bertahun Tahun Mungkin Ada 8 Tahun Tidak Pernah Naik Becak Saudara Itu Bukti Bahwa Tuhan Tidak Berdusta Atas Diri Saya Tuhan Ngomong Suatu Sama Ketika Namanya Manusia Tidak Pernah Puas Tuhan Kok Naik Motor Ada Mobil Orang Orang Naik Mobil Teman Saya Naik Mobil Kok Saya Naik Motor Sama Tuhan Berbicara Dengan Perkatan Yang Sama Yang Pernah Terjadi Beberapa Tahun Silam Han Nikmati Saja Naik Motor Suatu Saat Engkau Akan Punya Mobil Dan Jarang Naik Motor Oh Gitu Ya Tuhan Saya Belajar Nikmati Naik Motor Nikmati Puji Tuhannya Tuhan Naik Membawa Saya Naik Level Jadi Akhirnya Sekarang Boleh Menikmati Mobil Tapi Namanya Manusia Sudah Dapat Mobil Pengen Yang Lebih Bagus Lagi Pengen Yang Lebih Besar Lagi Truck Mungkin Tapi Tuhan Mengajarkan Kepada Saya Untuk Bersyukur Melewati Apa Yang Sedang Kau Jalani Hari Ini Jangan Pernah Kewatir Akan Masa Depan Saudara Saya Melihat Banyak Orang Orang Muda Yang Pernah Dekat Saya Dulu Saya Pernah Bergabung Di Dalam Komunitas Next Gen Saya Saya Melihat Teman Next Gen Yang Dulu Tahun 2010 Pertama Next Gen Dibentuk Saudara Mereka Ini Luar Biasa Sekarang Saudara Mereka Menjadi Pengusaha Pengusaha Yang Diberkati Oleh Tuhan Bahkan Beberapa Hari Kemarin Pas Ketemu Di Sebuah Event Pernikahan Saya Satu Meja Dengan Mereka Mereka Saudara Mereka Bercerita Anak Next Gen Tahun 2010 Mereka Bercerita Tuhan Ini Luar Biasa Mereka Berkata Mereka Sudah Menangani Omset Sudah Ratusan Juta Wah Luar Biasa Dari Dulu Anak Anak Kulian Dari Dulu Yang Dibilang Masih Bau Kencur Saudara Tetapi Sekarang Sudah Sudah Usaha Mereka Sudah Ratusan Juta Bahkan Beberapa Dari Mereka Kok Saya Mengembangkan Usaha Saya Dari Makassar Kekendari Wah Luar Biasa Itu Luar Biasa Saudara Menurut Saya Karena Mereka Punya Iman Bukan Karena Mereka Melayani Bukan Tapi Karena Mereka Punya Iman Kepada Tuhan Yesus Sebab Pelayanan Tidak Menjamin Saudara Yang Menjamin Adalah Ketika Engkau Percaya Kepada Tuhan Yesus Mereka Percaya Kepada Yesus Mereka Ekonomi Perdagangan Bisnis Apapun Sekarang Susah Mereka Juga Mengakui Mengakui Bahwa Zaman Sekarang Susah Tetapi Mereka Berkata Puji Tuhan Kami Tidak Kena Imbasnya Mereka Berkata Kami Tidak Kena Imbasnya Ternyata Mereka Berkata Kami Jual Kertas Kalau Kertas Walaupun Dunia Susah Pasti Semua Butuh Kertas Jadi Kami Tidak Kena Imbasnya Justru Toko Kami Dia Berkata Toko Kami Kertas Itu Semakin Laku Terjual Saudara Itu Caranya Tuhan Memberkati Bahkan Mereka Bersaksi Pernah Saya Dikejar Hutang Saya Harus Bayar 50 Juta Esok Hari Saudara Deadline Besok Sudah Harus Bayar 50 Juta Dia Berkata Cuma Saya Ditabungan Saya Karena Masih Mudah Sudah 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 Punya Istri Dan Sudah Punya Anak Saya Punya Uang Cuma 20 Juta Ditabungan Saya Saya Paksakan Bagaimana Uang Jata Jata Makan Anak Saya Saya Kumpul Kumpulin Bagaimana Karena Ini deadline Lalu Saya Doa Sama Tuhan Dia Jujur Kadang-kadang Saya Jarang Doa Juga Tapi Suatu Saat Ketika Dalam Persoalan Saya Dituntun Tuhan Untuk Berdoa Sampai Saya Meneteskan Air Mata Saya Berkata Tuhan Besok Aku Harus Bayar 50 Juta Uangku Cuma 20 Juta Kurang 30 Juta Tuhan Saudara Dia ngomong Gitu Sama Tuhan Dengan Bahasa Sederhana Lalu Ternyata Besok Didatangi Seorang Polisi Bukan Untuk Digrebek Saudara Bukan Untuk Ditangkap Bukan Didatangi Polisi Dan ternyata Polisi Itu Belanja Saudara Belanja Di tokonya Dan yang Lucunya Caranya Tuhan Begitu Ajaib Polisi Itu Belanja Senilai 30 Juta Pas Enggak Kurang Enggak Lebih Saudara Dia berkata Demikian Kok enggak Beli 40 Juta Aja Atau 35 Juta Tetapi 30 Juta Saudara Dan Dia bersaksi Itu Tuhan Dia berkata Itu Tuhan Yang saya Sembah Yang Koko Juga Sembah Tuhan Yang Tidak Mati Tuhan Yang Hidup Saya Belajar Mempercayakan Hidup Saya Kepada Tuhan Saudara Ayo kita Belajar Di dalam sekolah Kehidupan ini Kita Diajar Untuk Seringkali Kita Menghadapi Persoalan-persoalan Yang membawa Menuntun Kita Untuk Senantiasi Percaya Kepada Tuhan Yesus Nampaknya Tuhan Menolong Seperti Kita Berada Di tepi Jurang Hampir-hampir Kita Jatuh Saudara Ya Kayak Kalau Tuhan Nolong Kadang-kadang Seperti itu Mepet-mepet Saudara Ya Sudah Hampir Jatuh Ini Sudah Hampir Jatuh Tetapi Ingat Tuhan Tuhan Tidak pernah Terlambat Menolong Saudara Percaya Katakan Amin Katakan Pada Kanan Kis Saudara Tuhan Tidak Pernah Terlambat Coy Tuhan Tidak pernah Terlambat Menolong Saudara Pasti Tepat Pada Waktunya Saudara Ditolong Tuhan Amin Kalau Engkau Berkata Wah Besok Terima Rapot Nilaiku Merah Semua Pasti Tidak Naik Kelas Mepet Saudara Itu Salah Saudara Tidak Belajar Tetapi Tuhan Tidak Pernah Mempermalukan Saudara Sekalipun Saudara Salah Oleh Karena Kasih Kalunya Tuhan Saudara Diangkat Tepuk tangan Buat Tuhan Tuhan Yang Dasyat Saudara Sekalipun Kita Pernah Salah Kasih Karunya Tuhan Tidak Pernah Menghakimi Saudara Sekalipun Saudara Salah Kasih Karunya Tuhan Tidak Pernah Menyudutkan Saudara Tuhan Begitu Mengasihi Orang-orang Muda Di Tempat Ini Oleh Sebab Itu Ayo Kita Percaya Kepada Tuhan Yang Ketiga Di dalam Sekolah Kehidupan Bukan Hanya Menuntun Hati Kita Untuk Merenda Bukan Hanya Menuntun Hati Kita Untuk Percaya Tetapi Yang Ketiga 1 Petrus 5 8 Dikatakan Demikian Sadarlah Berjaga-jagalah Karena Musuhmu Si Iblis Berjalan Sambil Mengaum Seperti Singa Untuk Mencari Seseorang Yang Dapat Ia Telat Kata Sadarlah Berjaga-jagalah Saya Singkat Menjadi Satu Kata Yaitu Siaga Siap Antar Dan Jaga Itu Bukan Iklan KB Siaga Ibarat Saudara Kalau Saudara Pernah Mendengar Di Kota Kita Situasi Yang Mencekam Saudara Pernah Mendengar Istilah Siaga Satu Siaga Satu Di Daerah Ini Polisi Siaga Satu Di Daerah Ini Siaga Satu Karena Banyak Pendemo Ibaratnya Seperti Itu Siaga Tuhan Ingin Saudara Dan Saya Di Dalam Sekolah Kehidupan Selalu Siaga Sadar Dan Berjaga Jagalah Saudara Saya punya Gambar Singa Nah Ini Singa 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 Tidak 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 Bisa Gigit Diemut Emut Saja Saudara Mau Diemut Iblis Lebih Baik Enggak Saudara Oleh Sebab Itu Ayo Kita Tetap Mendekatkan Diri Kepada Tuhan Jangan Mau Dissentuh Oleh Iblis Biarlah Saudara Senantiasa Dissentuh Oleh Tuhan Yesus Saudara Sadar Berjaga Jagalah Di Dalam Sekolah Kehidupan Menuntut Kita Untuk Tetap Siaga Seseorang Yang Masuk Dalam Sekolah Kehidupan Seringkali Menghadapi Bahaya Bahaya Yang Yang Seringkali Kita Enggak Tahu Apa Yang Ada Di Depan Kita Bahaya Seperti Apa Yang Terjadi Di Dalam Sekolah Kehidupan Yaitu Ketika Kita Menghadapi Sekolah Kehidupan Seringkali Kita Kehilangan Semangat Saudara Sadar Enggak Di Dalam Hidup Saudara Seringkali Kehilangan Semangat Amin Ketika Ditantang Ayo Melayu Tuhan Amin Tapi Setelah Beberapa Tahun Kemudian Sudah Kehilangan Semangat Ini Bahaya Saudara Ini Bahaya Yang Terjadi Dalam Sekolah Kehidupan Saudara Kehilangan Semangat Orang Yang Kehilangan Semangat Itu Kala Dari Garis Start Ibarat Pelari Saudara Ibarat Saudara Pelari Maraton Ya Apa Biasanya Koden Apa Bersiap Sedia Ya Betul Saya lupa Dulu Ya Pokoknya Waktu Di garis Star Waktu Saudara Mau lari Saudara Itu Saudara Kehilangan Semangat Saudara Sudah Kalah Pasti Kalah Tapi Kalau Dari Start Sampai Akhir Semangat Pasti Saudara Menang Di dalam Sekolah Kehidupan Seperti Itu Kapan Seorang Muda Kehilangan Semangat Dia Pasti Kalah Walaupun Mungkin Dia Capai Garis Akhir Ya Tapi Biasa Biasa Hidupnya Saudara Ayo Kita Menjadi Orang Muda Yang Bersemangat Jadikan Diri Saudara Berbeda Daripada Yang Lain Karena Saudara Punya Semangat Ayo Katakan Bersama Saya Semangat Satu Dua Tiga Kok Kurang Semangat Sekali Lagi Satu Dua Tiga Semangat Saudara Orang Muda Harus Bersemangat Ciyo Semangat Bahaya Itu Kalau Saudara Sebagai Orang Muda Kehilangan Semangat Kenapa Alasannya Apa Kenapa Seringkali Kita Kehilangan Semangat Ternyata Yang Kedua Karena Saudara Seringkali Kehilangan Visi Apa Arti Visi Visi Itu Adalah Pandangan Kita Tentang Masa Depan Kita Yang Membuat Kita Hari Ini Bergairah Sekali Lagi Visi Itu Adalah Pandangan Tentang Masa Depan Kita Yang Membuat Kita Menjalani Untuk Mencapai Itu Kita Bersemangat Itu Visi Saudara Sekarang Saudara Punya Visi Enggak Dalam Hidup Saudara Sebagai Orang Muda Visi Apa Visi Itu Berbeda Dengan Cita Cita Bedanya Apa Kalau Cita Cita Dari Diri Saudara Sendiri Kalau Visi Itu Dari Tuhan Ya Sekali Lagi Visi Dan Cita Cita Itu Beda Cita 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 Itu Dari Diri Saudara Cita 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 Dari Diri Kita Sendiri Tetapi Ketika Kita Berbicara Soal Visi Itu Dari Tuhan Untuk Saudara Apa Yang Ingin Tuhan Bawa Saudara Kedepan Bagaimana Untuk Mengetahui Visi Pribadi Saudara Gereja Ini Punya Visi Saudara Visi Gereja Ini Apa Ada Yang Hafal Enggak Visi Gereja Yang Hafal Dikasih Hadiah Yang Hafal Dikasih Hadiah Perjemahan Kudus Satu Talang Visi Gereja Itu Ada Tetapi Saudara Juga Harus Punya Visi Pribadi Yang Saudara Ram Dierami Ibarat Induk Ayam Mengerami Mungkin hari ini Engkau belum melihat Hasilnya Engkau sedang Mengerami Engkau sedang Mengerami Tuhan Aku percaya Tuhan Bawa aku Untuk Melayani Tuhan Aku dipakai Tuhan Untuk menjadi Seorang Bisnismen Kedepan Untuk Mempermuliakan Tuhan Aku dekat Dengan Orang-orang Hebat Untuk Mempermuliakan Tuhan Tetap Bawa Hatiku Rendah Hati Tetap Bawa Hidupku Untuk menjadi Berkat Bagi Segala Kaum Saudara Engkau Tuhan Ingin Membawa Saudara Seperti Apa Saya Waktu Saya Di sekolah Alkitab Tuhan Punya Visi Pribadi Kepada Saya Saudara Yaitu Saya Disuruh Membawa Hati Bapak Kepada Anak-anak Itu Visi Pribadi Saya Dari Tuhan Buat Pribadi Saya Untuk Membawa Hati Bapak Kepada Anak-anak Itu yang Tuhan Bawa Saudara Sehingga Itu Seringkali Kalau Saudara Dengar Di dalam Penyampaian Penyampaian Firman Seringkali Saya Ini Tuhan Ingatkan Terus Visimu Itu Membawa Hati Bapak Kepada Anak-anak Membawa Hati Bapak Kepada Anak-anak Persoalannya Tidak Gampang Saudara Tidak Gampang Membawa Hati Bapak Kepada Anak-anak Itu Tidak Gampang Tetapi Kalau Itu Dari Tuhan Pasti Tuhan Bela Kita Pasti Tuhan Memberi Kekuatan Kepada Kita Percaya Katakan Amin Saudara Tiga Hal Yang Tuhan Inginkan Ketika Saudara Memasuki Sekolah Kehidupan Yaitu Memposisikan Hati Kita Untuk Merendah Memposisikan Hati Kita Untuk Percaya Memposisikan Hati Kita Untuk Siaga Siaga Siap Apapun Yang Terjadi Hadapi Persoalan Apapun Saudara Siap Karena Saudara Punya Yesus Amin Oleh sebab itu Dekat Dekatlah Kepada Yesus Jangan Dekat Dekat Kepada Yang Lain Yang Sementara Di Dunia Ini Saudara Jangan Dekat Dekat Kepada Mbak Google Google Itu Memang Bisa Memberi Jawaban Kepada Saudara Tetapi Tidak Bisa Menolong Saudara Bisa Memberi Jawaban Saja Tetapi Tidak Bisa Bertindak Atas Hidup Saudara Tetapi Biarlah Engkau Percaya Kepada Yesus Yang Sanggup Menuntun Masa Depan Saudara Dari Kesuksesan Kepada Kesuksesan Dari Keberhasilan Kepada Keberhasilan Tepuk tangan Buat Tuhan Yesus Kita Yang Dasyat Sama-sama Kita Bangkit Berdiri Saya Undang Tim Musik Kepada 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 Terima kasih.